Mimpi Mimpi Umar Pakri Umar Pakri Begawai negeri Ya Mirsa, kembali lagi di news.com Kantor berita resmi Republik Mimpi Dan disini kita sedang bahas hal-hal yang mengalami Kebuntuan, dimana para guru Yang melaporkan ketidakberesan dalam ujian nasional Malah diintimidasi dan Diancam dan menurut Bapak Imam Prasodjo Ancam-mengancam ini salah satu Bentuk komunikasi yang primitif Bagaimana menurut Mas Effendi Mungkin saya ingin menanyakan kepada oposisi Karena ini kan kejelekan dari yang sedang Berkuasa, gitu kan Bapak Sebagai oposisi, bagaimana Bapak Melihat itu ada hype tadi katanya Bagaimana pendapat Bapak Saya kira tidak perlu Ragu atau khawatir Karena hype itu merupakan salah satu Bagian daripada pribahasa Yaitu A hype beriak tanda tak dalam Itu yang harus diungkir Jangan usah ragu Apalagi komentarnya Mas Umar ya, yang baju kuning tadi ya Bukan, Pak Patah Oh, saya kenalnya Umar Artinya Umar, Pak? Untung masih ada rambutnya Kalau enggak, Pak Patah Tapi ini kita tahu ya Gak usah gentarlah Diminta mahasiswa juga membantu Betul ya, Mas Imam ya Anda tahu? Ini ada teman-teman mahasiswa dari IPB Bapak kenal ya Institut Pertanian, Bok Unibraw Unibraw ya Ini yang saya senangi Unibraw ini Kita bisa melihat Unibraw itu Bisa melihat Brahnya itu jelas Bentar Hati-hati Maksudnya apa Brah itu Brawijaya Dan Brah itu keberaniannya Itu udah bisa Kita tahu ya Di sini dulu ada Almarhum Munir kan Kuliah di situ ya Luar biasa Oh, selain Almarhum Munir juga Istrinya juga di situ dulu Oh, Suciwati Munir Bukan, Nyonya Munir Pak, Pak Wapres Ada tanggapan dong terhadap ini Kritik dari oposisi, Pak Wapres Anda itu terlalu banyak ngomong Jadi begini ya Saudara Oplosan Terserah, saya mau ngomong apa Saya lagi emosi Silahkan, Pak Mengkritik itu lebih mudah Daripada melaksanakan Ya memang kita ini banyak kelemahan Tetapi bagaimanapun Kita patut bersyukur Atas apa yang sudah kita raih Silahkan, silahkan, Pak Nah, apalagi mengenai Ujian nasional ini Ada pepatah, Dependi Dicatat, Pak Jadi catat, Dependi Apa, Pak? Pepatahnya Please dong, ah Pepatahnya Pepatahnya Ujian emas Di negeri orang Jauh lebih baik Ujian batu di negeri sendiri Hujan Hujan Hujan, Pak Hujan, Pak Hujan, Pak Hujan, kan, Gus? Jadi gini loh, Pak, Peddi Kalau tentang pepatah Itu kan fleksibel lagi Fleksibel, Gus, Pak? Kadang-kadang ujian Kadang-kadang hujan Boleh-boleh atas Kalau gak percaya ya Sekali-sekali nonton sepak bola kita Mahasiswa Kita Kita mau mendengar mahasiswa ya Mahasiswa, ada yang ingin bicara? Jika sudah terjadi peristiwa seperti ini Dimana guru-guru sudah berani memperjuangkan kebenaran Eh, lah kau malah terancam dipecat Apakah masih ada harapan dengan dunia pendidikan kita sekarang ini? Saya juga mau konkret saja Saya sebagai asli dari Medan Saya tantang mahasiswa Medan Untuk membela para guru-guru kita Yang telah berjuang Dan yang telah menghadapi segala permasalahan yang dihadapi Kalau bukan kita sebagai mahasiswa yang membelanya Siapa lagi? Mungkin langsung Bapak Denny ingin Mengatakan tuntutannya Atau mungkin tekat dari komunitas Air Mata Guru Ya, kita bertekat untuk berjuang sampai akhir Dan kita minta supaya Negara tetangga Yang berotoritas melindungi semua guru Yang berjuang untuk hidup dengan hati nurani Bukan hanya di Medan Tapi di seluruh Indonesia Yang kedua Segera rombak kebijakan ujian nasional Dan yang terakhir Perbaiki kualitas pendidikan Bukan hanya di Jakarta Atau di Jawa Atau di kota-kota besar Tapi sampai ke pelosok Sampai ke pedalaman Terima kasih Dalam dunia pendidikan Yang dikedepankan itu adalah Bagaimana berinteraksi Secara cerdas Berdialog Berargumen Disetai dengan Sebuah data-data Dan bukti-bukti Bukan ancam-mengancam Yang dikembangkan Oleh karena itu Bila pendidikan kita Ingin berkembang Utamakan dialog Terus kemudian Antara satu Dengan yang lain Yang bersebrangan Saling berargumen Dan bila mana perlu Disini bisa dijadikan Forum Forum untuk mengembangkan Argumen itu Nah tapi kalau seandainya Yang dikedepankan Itu adalah Ancam-mengancam Kekerasan Tembak-menembak Dengan peluru tajam pula Saya Barangkali kita harus Ingatkan bahwa Di atas langit Ada langit Ini juga Ada satu Teman lagi Bukan guru Tetapi dia juga Seorang pejuang Yang berusaha Untuk mengungkapkan Kebenaran Karena Ada satu peristiwa Yang menurut dia Ada data-data Yang cukup lengkap Yang terjadi Manipulasi Di kalangan pengungsi Ini Teman yang barangkali Bisa menceritakan Apa yang terjadi Dan dia juga Mengalami ancaman Rencananya kami Mau pakai topeng ini Biar orang Tidak pernah tahu Siapa saya akan melaporkan Tapi biarlah Tuhan yang melindungi saya Saya akan Bukakan Kerusuhan Kalimantan Tengah Ini membuahkan Sisa duka yang mendalam Hingga Terjadilah pengungsian besar-besaran Masyarakat etnis Madura Yang berasal dari Kalimantan Tengah Itu ke Madura Setelah mereka lama di Madura Adalah kabar gembira Dari pemerintah Pemerintah memberikan Dana pemulangan Tapi alangkah Sayangnya Dana pemulangan tersebut Tidak sampai Sekitar Laporan terakhir itu Di 23 miliar Yang habis Yang hilang Cuma Sementara ini Sementara ini Yang ketangkap Kalau di urusan narkobi Urusan narkoba Biasanya Bandar kecilnya Yang ketangkap Bandar gedenya Masih belum Jadi aktor intelektualnya Masih belum Lah kemarin itu Ada ancam-mengancam juga Jadi tidak lepas Dari ancam-mengancam Akhirnya ada Pengancaman pembunuhan Dan segala macam Pembakaran juga Cuma Ya ini Kita Teman-teman lah Dari Pengungsi ini Akan berbicara kepada siapa Gitu loh Ya mudah-mudahan Teman-teman dari Bira Wijaya ini Bisa membantu Teman-teman pengungsi Yang tidak bisa menerima haknya Oke Kalau persoalannya Di antara elit politik Selesainya cuma 12 menit Iya Tapi kalau persoalannya Menyangkut rakyat kecil ini Bisa 12 bulan Bisa 12 tahun Tidak selesai-selesai Oh Dependin tidak perlu khawatir Saya sebagai elit politik Akan mengkontak kolega saya Presiden negara tetangga Untuk segera menyelamatkan Orang-orang yang terancam nasib Oke Kalau perlu Kalau perlu pak Ini dipertemukan di airport Walaupun saya tahu Di Madura tidak ada airport Di airport ya Biar lebih cepat Biar lebih cepat Cuma 12 menit ya Sesuai dengan bahasa kita ini Yang disampaikan ini Apa pak Guru kencing berdiri Dua tiga pulau terlampaui Oke Baiklah pemirsa Yang pasti jangan kemana-mana Dan jangan cuma BBM Baru bisa mimpi Tidak selesai-selam Terima kasih telah menonton Tidak selesai Tidak selesai-selam Tidak selesai-selam Tidak selesai-selam Tidak selesai-selam